Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di 4 Automotive bareng saya Anor Dan kali ini kita akan menuju ke Mall Vipo atau finishing point Makassar Kebetulan disana ada temen saya bersama mobil yang akan kita review kali ini Yaitu mobil Pajero Sport Nah buat temen-temen yang sudah pernah pakai mobil ini Atau sudah pernah atau minimal tahu tentang mobil ini Silahkan dituliskan di kolom komentar Tentang apa pandangan temen-temen tentang mobil ini Mulai dari fiturnya, mulai dari kelebihan kekurangannya Eksterior, interior dan yang lainnya Karena setahu saya mobil ini adalah salah satu mobil SUV leather frame terbaik di kelasnya Nah sambil saya menunggu temen-temen menuliskan apa pendapatnya tentang mobil ini di kolom komentar Mending kita lihat mobil yang seperti apa Tapi sebelum kita lihat mobil yang seperti apa Jangan lupa temen-temen ayolah Berbaik hatilah Di bawah ada tombol subscribe Tekanlah Lalu kemudian ada gambar jumlah kata seperti ini Lalu kemudian video ini di share ke temen-temen yang lainnya Siapa tahu ada yang lagi cari mobil Pajero Sport Itu akan membantu temen-temennya Supaya tidak kesulitan untuk mencari Atau mendapatkan informasi tentang mobil ini Soal kelamaan saya ngomong Mending nonton video ini sampai habis Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan depan saya sekarang ada Pajero Sport untuk varian Dakar Sekarang saya ada di Mall Pippo untuk stand daripada Mitsubishi Motor Buat temen-temen yang berminat dengan mobil ini ada orang ini sekali lagi Si orang yang menyebalkan ini Kalau kalian ketemu silahkan ditabok aja kalau mau Nah Buat temen-temen yang berminat dengan Mitsubishi Untuk di area Makassar atau di wilayah Indonesia Timur Orang ini sangat representatif Untuk memberikan anda rekomendasi tentang mobil-mobil Mitsubishi Utamanya tentang Pajero Sport ini Nah sekarang akan kita ulas secara Apa namanya Singkat atau Ya kita gak ulas secara detail Singkat aja Nah untuk bagian depan dari mobil ini Kalau kita lihat disini ada aksen silver Lalu kemudian di bawahnya ada aksen chrome Yang memberikan kesan yang mewah Nah ini Masuk sampai ke bagian mata dari mobil ini Atau bagian lampu dari mobil ini Nah seperti itu kelihatan lebih keren Lalu kemudian lampunya sudah menggunakan lampu projector Di bawah ada DRL Lalu kemudian disini Di dalam sini Dari dalam Kacanya sampai sini Lalu kemudian disambung lagi dengan Aksen chrome yang membentuk Dynamic Shield Siri Asmids BC Disini ada sensor parkir Dan headlamp washer Di bawah ada fog lamp tentunya Dan disini ada grill yang Bentuknya tiga dimensi Ada emblem Pajero Ada emblem Mitsubishi yang cukup besar Dari depan Latar belakangnya adalah warna hitam Lalu kemudian Sebelah kanan sama Lampunya sudah menggunakan projector Di bawah ada DRL Lalu kemudian disini Aksen chrome nya memanjang Sampai ke bagian mata dari mobil ini Jadi Kacanya dari sini ke sini Disini Apa namanya Grill nya Nah dalam sini Sama seperti yang ada di sebelah kiri Dari tadi membentuk Dynamic Shield Siri Hardline Isu BC Lalu kemudian di bawah sini ada sensor parkir Ada headlamp washer juga disini Lalu di bawahnya ada fog lamp Nah di paling bawah Disini ada under guard Sebenarnya di bawah ada engine cover ya Cuman lebih nunduk lagi Untuk bisa melihat Perut saya besar Jadi gak bisa nunduk Sampai ke bawah Disini ada sensor parkir Untuk bagian depannya Dan di dalam sini ada Radiator yang sangat besar Karena mobil ini Menggunakan mesin 2500cc Dengan kompresi yang Sangat bagus Untuk mobil sekelasnya Nah kita ke bagian sebelah kanan Disini ada Fender dari mobil ini Yang bentuknya kotak Jadi disini Langsung kemudian patah Dan turun ke bawah Itu memberikan aksen tegas Dan aksen kokoh Panggung dari mobil ini Lalu kemudian disini Membentuk garis Sampai ke bagian belakang Sampai ke bagian pojokan belakang Nah sekarang kita lihat Untuk bannya Menggunakan Bridgestone Bannya Bridgestone Untuk ukurannya Ukurannya disini 265x60 ring 18 Felangnya menggunakan Varian dua warna Warna silver dengan warna hitam Lalu di dalamnya Sistem pengereman sudah di-break Ada emblem Mitsubishi yang kecil disini Dalam sini Kelihatan sangat tinggi Ya karena mobil ini Memang diperuntukkan untuk Apa namanya Mobilisasi yang tinggi Dengan kemampuan untuk mengakses Segala medan Di bawah ada framenya Karena mobil ini Red leather Nah disebelah sini ada Spionnya Lalu kemudian Spionnya ini di atas Warnanya krom Lalu kemudian ada Lampu sen yang cukup kecil Bagian sebelah kanan Nah disini ada Sen krom juga memanjang Dari depan Sampai ke bagian Paling belakang Naik ke atas Lalu kemudian disini Ada tuas pintu Yang warnanya krom Dengan tombol Karena mobil ini Sudah menggunakan Kiles tapi tetap Ada anagon kunci Untuk kondisi emergency Ada enam kelebihan Dari Pajero Sport Yang pertama Desainnya modern Pasinya dan futuristis Lalu kemudian performanya Maksimal Aman bergendara Interiornya Mewa pasinya Dan kabin senyap Serta fiturnya Sangat lengkap Ini adalah kelebihan Pajero Sport Yang teman-teman Pastinya akan dapatkan Kalau teman-teman Mau beli mobil ini Di bawah ada footstep Yang paduan antara Warna silver Dengan warna hitam Untuk bagian luarnya Jadi pada saat Kita membuka pintu Lalu kemudian kita naik Tinggal Minjakan kaki disini Memudahkan kita Untuk masuk ke dalam Mobil ini Di atas ada Roof rail Yang warna silver Tapi ini sangat rigid Sangat kokoh Gak bisa digoyang-goyang Bukan kaleng-kaleng Pastinya Disini ada emblem Eh sorry Tuas pintu yang Warnanya Chrome juga Ini warnanya chrome Lalu kemudian Untuk sistem pengereman Ban belakangnya Sudah menggunakan Disc brake Ini gak kelihatan Agak gelap ya Bannya sama Menggunakan Ban Bridgestone Ini bannya HT Kalau diganti jadi AT atau MT MT pasti lebih sangar Tapi Rekomendasi ini Si AT aja Lebih asik dipakai Untuk dua medan Yes Nah ini salah satu Pembeli kita Pembeli Pajero Sedang membuka pintu Hai Nah selanjutnya Ini Disini ada emblem Aksen silver juga Memanjang Sampai ke bagian depan Nah yang bawah Anak kecil aja Kita tertarik Kalau kemudian Di atas Ada spoiler Nah ini adalah Lampu Ambience nya Sampai ke Bagian samping Di sini Nah sekarang kita Lihat pada Bagian belakangnya Nah untuk bagian belakang Nah untuk bagian belakang di atas Ada spoiler yang sangat panjang ya Dari dalam Segini Sampai dari Lokukan tangan saya ini Segini panjangnya Di atas ada High mount stop lamp Dan di atas ini ada Washer Karena di bawah sini Ada Apa namanya Wipernya untuk Membersihkan kaca belakang Yang memudahkan pada saat mundur Ada emblem Mitsubishi Lalu kemudian di sini Ada aksen chrome Yang cukup mewah Memanjang dari kiri sampai ke kanan Gak sampai ke lampu Emblem dakar Karena mobil ini adalah Yang varian dakar Di belakang ada sensor parkir Ada empat Lalu kemudian di bawah Ada Bannya yang belum ada covernya Di sini ada Apa namanya Rear guard yang Warnanya silver Nah ada emblem Pajero Sport Di sini Nah untuk lampunya Bentuknya Seperti menangis Yang Ini masih debatable Ada yang mengatakan Bahwa kurang bagus Tapi menurut saya Sangat bagus malah Seperti air Andaikan dia menyalanya Seperti lampu Lexus Yang Bergerak Bergerak Jalan-jalan Seperti itu Itu akan lebih keren Lampu mundurnya Dengan lampu remnya Lalu kemudian di bawah Ada sensor parkir Nah untuk sebelah kiri Di sini ada tempat Pengisian bahan bakar Pastinya Untuk Apa namanya Kaca filmnya Sudah menggunakan V-cool Tentu ini lebih asing Untuk duduk di bagian dalam Lebih dingin lagi Untuk bagian kiri Secara keseluruhan Tetap sama Nah sekarang kita coba Untuk lihat bagian dalam Seperti apa Tinggal tarik tuas pintunya Dan kita akan ketemu Pada door trim Yang Ini bahannya plastik Ada grip warna silver Di sini ada panel woodnya Lalu kemudian di sini Soft touch Empuk Bahannya kulit Di sini Untuk sandaran tangannya Sama Bahannya kulit juga Ada tombol Untuk power window Bagian driver auto Ada lock power window Dengan lock door juga Suas untuk membuka Dan mengunci pintunya Lalu kemudian Ada speaker di bawah Kalau yang rock sport Pasti sebenarnya Pakai rock sport Nah ini ada cup holder Dengan door pocket Untuk seatnya Seatnya sudah Electric Untuk Maju mundurnya Atau slidingnya Eye adjuster juga di sini 8 arah Depan juga ada Ini untuk Sudut trick liningnya Jadi lengkap untuk Seat adjusternya di sini Kalau kemudian Seatnya sudah Head restnya Sudah adjustable Di atas Di atas ada Kaca ya Yang umumnya disebut Sunroof Ya bukan umumnya Tapi memang Sebutannya adalah Sunroof Yang di sini Sekatnya bisa ditutup nih Tapi biar lebih terang Kita buka aja Nah Joknya ini Menumpang badan Dengan sangat empuk Kulitnya sangat asing Di sini juga Di bagian Sampingnya ini Menumpang dengan sangat baik Samping ke bagian Head rest Ada tombol untuk Start dan stop engine Ada pengaturan Spionnya dari dalam Ada untuk Mengaktifkan dan Memotikan Parking sensornya Lalu kemudian Stability control Lalu kemudian ada Mitigation system Untuk bagian depannya Ada floor AC nya Lalu kemudian Di sini bahannya Hard Plastic Ada Ada apa namanya Pedal sweep Pedal sweep Pedal sweep Lalu kemudian ada Tuas untuk lampunya Yang sudah auto Di sebelah kiri ada Pedal sweep juga Untuk turunkan Sini ada tuas wiper Nah Sekarang kita coba Duduk di dalam Nah duduk di dalam Dari mobil ini Kita akan disambut oleh Setir mobil yang Di sini dia kulit Empuk Lalu kemudian ada Apa namanya Audio switch nya Di sebelah kiri Lalu kemudian Sebelah kanan Ada cruise control Nah di sini ada Belum ada tombol Untuk mengangkat Dan menutup Telepon seat Ada air brake tentunya Dengan emblem Mitsubishi pasinya Di sini ada tuas Untuk transmisinya Parking brake Yang sudah elektrik Lalu kemudian Di sini kuncinya Seperti ini Dan kuncinya ini Masih Ada anakan kunci Jadi ini tinggal Digeser Lalu kemudian Ditarik keluar Dua cup holder Yang dilingkarnya Oleh aksen chrome Lalu kemudian Di sini ada aksen silver Ini adalah Bagian dari transmisinya Di sini empuk Kaki biasanya Dari sini jadi empuk AC juga Ada head unit nya Pasti yang sudah Touch screen Lalu kemudian Pengaturan AC nya Yang sudah elektrik Bukan lagi Knok-knok putar Nah Pion tengahnya Yang diming Lalu kemudian Ada sun visor Dengan vanity mirror Pastinya Lalu ada lampu baca Di sini ada Dua lampu baca Ini Tombol untuk Membuka dan Menutup Sun roof nya Di sebelah kiri ada Vanity mirror Di sun visor nya juga Oke Oh di sini ada tempat penyimpanan Yang sangat besar Yang berfungsi sebagai Sandaran tangan juga Pastinya lebih asik Ada lampu hazard Ada lighter Di sini Lalu kemudian ada USB untuk Colokan USB Di bawah sini Aduh gelap ya Tidak kelihatan dari sini Gelap sih Di sini ada Colokan USB Oke Sekarang kita pindah Ke seat bagian kedua Sangat asik Untuk duduk dalam sini Ini sangat menopang Sangat sempurna Menopang badan Yes Kita pindah ke seat Baris kedua Oh iya di bawah sini Ada lampu Lampu ini menerangi Pada saat kita Naik dan turun Pada bulu Sekarang kita buka Pintunya Untuk baris kedua Pada saat kita buka Kita ketemu pada Door cream Yang di sini hub Juga plastiknya Lalu kemudian Di sini ada Panel black piano Di sini Ada sandalan tangan Yang kulit Di sini juga kulit Ada grip Tempat penyimpanan Koin Dan tombol power window Lalu di sini ada tuas Untuk membuka Dan mengunci pintunya Silver Di bawah sini ada cup holder Dengan speaker juga Yang cukup besar Step untuk naik Ini sangat kokoh Dari sini Lalu kemudian di sini Ada grip Isinya mudahkan kita naik Di pilar B nya Ada di sini juga Jadi sangat mudah Untuk pegangan Pada saat kita naik Di mobil ini Ada lampu baca Di bagian tengah Dan ini seatnya Sebel untuk headrest Lalu kemudian Untuk maju mundurnya Ini fix ya Sepertinya Gak bisa lagi maju mundur Untuk seatnya Untuk memudahkan akses Menuju ke bagian belakang Seatnya ini bisa dilipat Nah Ini one touch tumble Sebenarnya Ini akan memudahkan akses Untuk menuju ke Seat yang paling belakang Dan Leg room Untuk bagian belakang Dan head roomnya juga Cukup luas Bahkan ada cup holder Setelah di sini Sini ada cup holder Juga untuk bagian Di tengahnya Ini kita turunkan dulu Kemudian di sini Kita naikkan Untuk mengatur Recliningnya ada di sini Bagian atas Nah ini ada Apa namanya Ambrex Di sini Dibuka untuk Cup holder nya juga Oke sayangnya Oke sayangnya gelap ya Pada saat kita review Mobil ini Tapi Ini adalah Sedikit gambaran Tentang Pajero Sport Nanti akan kita review Dalam kondisi yang lebih terang Nah buat teman-teman Yang berminat dengan mobil ini Sekali lagi Mobil ini dijual Di Mitsubishi Di Mitsubishi Dimanapun di kota Anda Dan buat yang ada di Makassar Hubungi orang tadi Yang saya sebutkan di awal video Karena dia adalah orang yang Sangat representatif Untuk Memberikan Masukkan kepada Anda Buat teman-teman Atau siapapun yang Berminat untuk membeli mobil ini Nah terima kasih Untuk menonton channel ini Menonton video ini Buat yang baru di video ini Atau baru di channel ini Karena teman saya Yang dua orang sana Sudah menunggu dari tadi Mungkin mereka sudah Kelamaan menunggu saya Ngambil gambar Nah kita akan ketemu Pada ulasan otomotif berikutnya Terima kasih Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton